Nah kalau dari Basecamp itu juga bisa misalnya kita naik angkot nih sampai terdekat Misalnya kita terdekatnya info aja dari Majalengka atau dari mana Nanti mereka juga bisa ada fasilitas untuk menjemput Termasuk waktu yang November itu pendakian sebenarnya Sempat malamnya itu hujan terus Jadi kita kayak hujan angin kayak gitu Jadi masak-masak pun dalam kondisi yang masih di luar angin kencang Besok paginya waktu kita naik tidak Enggak hujan kondisi aman Cuman sampai di puncak putih Di Basecamp itu udah kayak dikasih gitu ya Poster apa namanya jarak tempuh Jarak tempuh antar poster masuk sampai ke Sampai ke puncak Berhura-hura ria di jalan Berhura-hura bersenang-senang Ayo naik gunung Tapi dibalik itu kita juga Terutama untuk yang baru-baru ya Maksudnya mengingatkan ya apapun itu yang kita Kita hasilkan kita bawa pulang kembali Seperti itu Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Wil Purwanto Di podcast harian pagi surya Tribun Jatim Network Kali ini saya akan traveling ke daerah Jawa Barat Tapi tentunya dengan satu orang traveler Yang kerap mendaki gunung Yang di Surabaya sudah tidak asing lagi Adalah Vivin Maida Rina Apa kabar Vivin? Baik dong Katanya habis dari gunung Cireme di Jawa Barat ya? Iya Nyobain jalur baru ceritanya Oh ada jalur baru Memang sebelumnya ada berapa jalur sih di Cireme ini? Ada empat jalur Dua jalurnya itu salah satunya yang umum sih Linggal sana, Linggar Jati Bahkan pernah sih sebenarnya lewat jalur yang Linggar Jati Cuman fail karena badai gak sampai puncak Terus yaudah sekalian Dan ngulang sambil ngicipin jalur baru Gunung Cireme ini berada di Jawa Barat Tepatnya dimana itu? Masuk antara Majalengka dan Kuningan Majalengka dan Kuningan Masuknya bisa antara itu Berarti ini mengapit dua kabupaten gitu ya Itu kalau dari Surabaya ya Kita mulai start dari Surabaya ya Itu gimana itu perjalanan ke sana itu? Pakai apa? Atau pakai kereta? Pakai bis? Yang kira-kira bisa langsung sampai ke lokasi Gak susah-susah gitu Nah, bisa langsung cari transportasi ke arah Majalengka Jadi kalau yang jalur yang aku coba ini Terisakti Sadarehe Itu dekat sama area-area pasar sana lah ya Di Majalengkanya Pemukiman? Kalau yang jalur yang lain, pemukiman gak? Jalur lain ya lewat ini Kayak apa namanya Lingga Jati itu juga Tapi dari titik terakhirnya Kita biasanya tetap naik travel atau sewa kendaraan sih Nah, kebetulan aku ditampung kalau yang ini Ditampung sama teman-teman Geng entah kemana Nampungnya di Cirebon Terus pakai kendaraan pribadi Langsung ke Besker Oh, ketemuannya di Cirebon Berapa orang? Waktu itu yang ikutan berdua belas sama saya Dua belas? Tapi dari Surabaya sendirian ya? Sendirian Ketemuan di sana ya? Ketemuan di Cirebon Terus lanjut Titiknya dekat sama Majalengka lah Pasar Majalengka Pakai kereta dari Surabaya Dari Surabaya pakai kereta Terus turunnya di? Cirebon Cirebon Langsung Cirebon langsung pakai angkotan sana ya Jadi cukup mudah mungkin ya Dari Surabaya kita pakai kereta Ambil di stasiun Cirebon Nanti over ke Majalengka Nah, kalau dari Basecamp itu juga bisa Misalnya kita naik angkot nih Sampai terdekat Misalnya kita terdekatnya info aja Dari Majalengka atau dari mana Nanti mereka juga bisa Ada fasilitas untuk menjemput Oh, jadi disana itu sudah banyak ini ya Semacam kayak guide-guide untuk pendakian itu ya Guide-nya juga ngaturin juga Ini apa namanya transportasinya Akomodasinya lah pokoknya Boleh tahu nggak sih kondisi Gunung Cirebon itu seperti apa sih? Gambaran-gambaran secara umum Gunung ini Ketinggian Kemudian konturnya seperti apa? Cireme termasuk yang tertinggi lah ya Di Jawa Barat Tapi ya atapnya Jawa Barat Orang-orang bilangnya seperti itu Nah, kalau medanya itu sama-sama Bisa dibilang lumayan sulit Sama kayak salah Jadi kalau orang biasanya itu Kalau bikin lucu-lucuan Berat mana? Salah atau cireme Nggak ada sih Sama-sama beratnya Jadi kalau ngebayangin Sebelum naik gunung ya Kalau ngebayangin nih Ya udah Emang ini kita menerjang medan Yang cukup berat Beratnya salah satunya Karena dia ketinggiannya Udah 3000 lebih 3078 Kalau nggak salah itu Medannya lumayan panjang Lumayan terjal Kayak gitu Jadi ya Kalau cuma terjal Tapi sebentar itu Menguras fisiknya Kayaknya cuma Ya sebentar aja Ngoyonya kan cuma sebentar Sementara kalau ini Ngoyonya lumayan panjang gitu Kalau cuaca Apa yang biasa Kerap yang ada di gunung Cireme itu? Cuaca Daerah Jawa Barat Tipe-tipe di sana itu Hutannya masih yang Hutan tropis yang bisa dibilang Cukup lembab Lembab ya? Lembab Pohonnya masih tinggi-tinggi Terus Salah satu tanda kelembapan Itu adalah banyak lumut Jadi lumutnya seger-seger Nyenengin gitu ngeliatnya Di batu-batu Di pohon gitu Batu pohon Di pohon-pohon itu juga Lumutnya tebel lah Satu Setengah senti Satu senti gitu Nyenengin lah ngeliatnya Nah Jadi lembab Jadi Gimana sih rasanya lembab itu ya Kalau kita Jalan dikit Gerak dikit Keringetan Otomatis seperti itu Tapi hawanya juga Dingin Anginnya tetap dingin Gitu kan Tapi ketika jalan itu Gerak gitu ya Gerak Tipenya kayak gitu Terus kalau kontur Medan jalurnya itu Tanah Sesekali masih ada yang Daun-daun kering jatuh juga Terus Batuan Akar Oh akar Cenderung kalau yang di bawah itu Masih Kan pohonnya gede-gede Tinggi-tinggi Nah itu biasanya kan Pohon tinggi otomatis Akarnya menjalar kemana-mana Lumayan juga ya akar ya Sampai ke jalan-jalan Untuk apa untuk pijakan ya Biasanya Bisa jadi untuk pijakan Bisa juga kalau Karena dia lembab Atau basah Licin malah Jadi kadang Milih juga nih Ini jenis akar yang Licin atau enggak Gitu Oke oke Jadi ini jalur baru ya Ceritaannya mencoba Jalur baru Baru Trisakti Sadarihe tadi itu ya Baru diresmikan Agustus 2022 Oh baru ya Jadi masih perdana juga Kayaknya ya Kita nyobainya di November kalau gak salah Itu apa itu Trisakti Sadarihe itu apa itu Nama-nama apa Apa nama desa Sadarihe nya nama desa Tempat lokasi Basecamp itu berada Tempat memulai untuk Pendakian ya Sebenarnya kalau ngomong Keistimewaan dan sebagainya ya Kalau Kalau kita punya Bayangan ya Gunung itu kan Bawahnya kan Kakinya melingkar gitu ya Atasnya puncaknya Satu gitu kan ya Puncaknya atau kawahnya Ya melingkar gitu Jadi Sebenarnya Memang punya potensi Untuk banyak Banyak titik Untuk diciptakan Jalur baru Selama itu aman Terus Udah dicoba Disurvey dan sebagainya It's okay gitu kan Jadi memang Gunung-gunung itu Memungkinkan Untuk dibuka Jalur-jalur baru Cuman memang Pembukanya ini memang Harus sudah Pembukanya terus Effort untuk Emang benar-benar Mau ngerawat Enggak Karena kan Jalur baru Otomatis masalah baru Masalah dalam tandu kutip Ya sampah Ketertipan Para pendaki Pendaftarannya Juga harus ikut resmi Nah tapi Kalau yang saya dari ini Saya lihat kan Kalau kita naik Gunung Cermai Itu kan memang Harus mendaftarkan diri Ke Apa namanya Ke website-nya Untuk daftar online Waktu saya dari Diresmikan Dia otomatis juga Langsung Update di website-nya Jadi Otomatis Oh yaudah deh Berarti resmi juga kan Terus apa namanya Tertata juga nantinya Jadi aman Yang terpenting itu Terpantau ya Terpantau bener Ketika ada yang Sesuatu yang gak diharapkan Itu cepat Untuk mengatasikan Terus Kalau resmi juga Kita juga Dari pihak Peskem juga bisa Mendata Bisa membriefing juga Lebih dulu Sebelum pendagian Kayak gitu-gitu Memang ngomong-ngomong Sudah pernah Ke Cermai sebelumnya Ya itu tadi Linggar Jati Tapi fail Jadi Udah sempat Jadi kita biasanya Ke Cermai Atau gunung-gunung tinggi Kisaran 3000 Itu kan memang butuh Dua hari Hari pertama Perjalanan sampai Titik terakhir Dimana kita bisa Bermalam Besok paginya Baru muncak Nah Waktu yang lewat Linggar Jati itu Udah deket nih Sama tempat Perencanaan kita Mau camp Ternyata hujan lebat Ya udah Ya udah kan Pasang tenda Seadanya dulu Terus mau lihat Cuaca besok Seperti apa Ternyata besok paginya Masih krimis Gak jadi ke puncak Kan kita bayangin ya Oke Dengan kondisi krimis Fisik misalnya Cukup oke Untuk naik Terus ngapain Di puncak kita Ngeliat apa Ngeliat tembok putih kan Nah daripada sayang-sayang Kayak gitu yaudah Dilama-lamain aja Di tenda Turun nyantai Next time Masih bisa kita coba lagi Gitu ceritanya Waktu itu Jadi yaudah Akhirnya ini keturutan Untuk nyobain lagi Di November Memang Memang kondisi Gunung yang tinggi Kayak Seringkali seperti itu ya Cuaca yang tidak Apa namanya Tidak bisa diprediksi Tidak bisa diprediksi Termasuk waktu yang November Itu pendakian Sebenarnya Sempat Malamnya itu Hujan terus Jadi kita Kayak hujan Angin Kayak gitu Jadi masak-masak pun Dalam kondisi yang Masih di luar Angin kenceng Besok paginya Waktu kita naik Tidak Tidak Turun dikit Berlindung di balik batu Ngemil dulu Masak-masak Buka Nyalain kompor Bikin kopi Dan sebagainya Nunggu sampai Kabutnya agak Beralih gitu Terus puncaknya Pemandangan kawahnya Terbuka Nah kita naik lagi kan Cuma naik dikit Satu menit aja Tapi sepertinya Tapi sempat mengalami gitu Jadi Emang bisa dibilang Untung-untungan Terus Apa ya Tidak mengenal cuaca juga Maksudnya Kalau Ya kalau memang Musim hujan Memang potensi Untuk seperti itu Akan jauh Semakin besar Tapi tidak menutup kemungkinan Ketika kemarau Itu pun bisa terjadi Gitu Apa Kira-kira Kayak gitu Biasanya ada hikmahnya Nggak jadi ke puncak Biasanya ada hikmahnya Oh seperti ini Kayaknya gitu Biasanya ya Biasanya Oh ya ini berarti Apa namanya Dundang untuk balik lagi Sesantai itu aja sih Mikirnya Kalau mikir yang aneh-aneh Oke kita kembali ke Trisakti Sadari Itu kalau lewat jalur situ Itu butuh berapa hari Tetap dua hari cukup sih Sebenarnya Dan Tapi ya kalau misalnya Tergantung kemampuan Karena Di sana itu kan ada Delapan pos Delapan pos Rata-rata ya Lapan pos ya Di jalur yang lain juga ya Jalur lain lebih panjang Kayaknya Ada yang lebih panjang Jadi ya pos-pos itu kan Biasanya Dibuat untuk Memang titik-titik Untuk bersirahat Untuk pendaki bersirahat Nah Kalau yang di Sadarehe ini Di pos 6 Itu sebenarnya Ada lapangan luas Yang bisa kita gunakan Untuk bermalam Bermalam Cuma resikonya Kalau dari pos 6 Kan Kalau mau muncak Mesti jauh Lewatin 7 8 Terus baru ke puncak Itu masih Masih Awang-awangan Nah Itu Kalau misalnya Udah terlanjur capek Di pos 6 Istirahat di pos 6 Ada kemungkinan Butuh Tiga hari Akhirnya kan Maksudnya hari kedua Oke muncak Turun lagi ya Ya kecuali memang Cepet-cepetan gitu kan Tapi kalau misalnya Punya tenaga Cukup Mendingan memang Langsung bermalam Langsung berhentinya Istirahatnya di pos 8 Jadi cukup Dua hari Dikebut ya berarti ya Dikebut sampai ke pos 8 Dikebut sampai pos 8 Waktu itu kita rombongan Berangkat hampir jam 11 Oh ya Di sadarehe Ini ada peraturan Mentok Boleh naik jam 11 siang Kalau lewat dari Dari pos Dari base camp Dari sadarehe Kalau enggak Enggak diperbolehkan naik Jadi setelit itu sih Petugasnya Supaya apa ya Supaya enggak Kemalemen kan di jalan Kasian juga gitu Mending berangkat besok paginya Sebelum jam 11 siang ya Kita mepet kok Jam 11 kurang Udah Ayo berangkat sebelum Itu harus ngejar Sampai ke pos 8 Berarti ya Kita memang rencana Bermalam di pos 8 Tapi Ya itu sih Tergantung kondisi juga Karena Dengan geng entah kemana ini Juga pernah gitu kan Misalnya kita memimpikan Oh kita pos Kita campnya di pos ini Tapi Ngeliat kondisi teman-teman Kayaknya kita cuma bisa Sampai sini Tidak apa-apa Nah ini kebetulan Ngebut dan nyampe Di pos 8 Sebelum gelap Jadi Pos 6 Dada-dada langsung Pos 8 Pos 6 itu sempat Grimi Sempat yang Teman-teman rombongan lain Yang sering sapa-sapaan Di jalan itu Sempat ini Sempat apa Bikin mie Sempat bikin anget-anget Oke kita lanjut dulu ya Jam berapa itu Akhirnya sampai di pos 8 Jam 6-an Suri kayaknya Berarti 6 7 jaman lah ya 7 jam 7 jam sambil break Makan siang sekali Di pos berapa itu makan siang Pos 5 Kalau gak salah Karena rencana kan Kalau bisa di pos 6 Anggapannya kan Lapangan luas Enak gitu Tapi ya ternyata lapar Tanjakan tajam itu Membuatku lapar Jadi langsung dikebut ke Pos 8 Dikebut pos 8 Kondisi kayak apa ya Boleh lah Air itu seperti apa Ada sungai Ada apa gitu Kalau yang sadari Ini Mereka punya paketan Paket ekonomi Sama paket bisnis Sangar Itu berhubungan dengan apa Berhubungan dengan air Karena nanya air nih Logistik ya Logistik Jadi Kalau misalnya Membayar paket kepada mereka Mereka akan menyediakan air Di pos 6 Atau pos 8 Pilihannya seperti itu Ada 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 pilihannya Ada penyediaan air disana Ini nanti ada yang nganterin disana Oh ada yang nganterin Bawa ya berarti ya Terus nanti kita bawanya Kalau misalnya kita Ngambil paket Ekonomi yang di pos Cuman sampai titik pos 6 Berarti dari 6 ke 8 Kita ngotong sendiri Kita bawa sendiri Tapi kalau Nah bedanya Kalau yang ekonomi itu Cuman air aja Kalau yang bisnis itu Sama tenda Sama sleeping bag Kayak gitu-gitu Nah tapi kan geng kami ini Kebetulan udah lengkap Jadi ngapain juga Buang-buang duit Buat nyewa kan Akhirnya yaudah deh Paket ekonomi aja Yang Hanya air aja Cukup air aja Kita gotong sendiri Dari 6 ke 8 Gitu Kita gak boleh bawa air Atau gimana Kita kalaupun bawa air Itu kan Maksimal ya Kemampuan kita Apalagi kalau gak pakai porter Kecuali pakai porter Terus Suruh bawain galon Suruh bawain galon gitu ya Kita kan emang biasanya Bawa sendiri Dan kemampuan kita Paling mentok-mentok Satu lit Satu setengah liter Yang botol gede itu Mentok-mentok segitu sih Selama perjalanan naik Jadi selebihnya kan Malam itu butuh Untuk masak Untuk Apa namanya Besok paginya Itu yang biasanya kurang Makanya ada Ada apa namanya Ada paket-paket Ada paket-paket itu tadi Mereka porter juga ya Kayaknya ya Jadi ya Yaudah diatur sama mereka Dan memang apa istilahnya Resmi ya itu ya Resmi Dari awal itu memang Yaudah maksudnya Basecamp ini mau dibikin Seperti apa gitu Resmi Dimasukkan ke dalam website Kemudian mereka menyediakan Fasilitas Paket banknya resmi Jadi yang paket ekonomis Itu dapat makan juga enggak? Dua-duanya dapat makan Gue bukan hanya minum Bukan Jadi makannya itu dua kali Pas dateng Nyampe ke basecamp Sama pas pulang Tapi Lagi-lagi geng kami Mintanya pas dateng Ama Dipungkus Buat apa Makan siang Gak usah ngelar kompor Jadi Dateng Dateng kita Makan untuk dapat sarapan Jatah Makan pulangnya Kita minta mereka Untuk bungkusin Masuk ke tas masing-masing Pas makan siang Pas lapar itu Dibuka di pos 5 Itu udah Langsung makan Bungkusan itu Gak usah gelar kompor Nanti malam aja Yang pos 8 Masak-masaknya Sekalian bermalam Sekalian masak Pas pulangnya kan Yaudah kalau misalnya pulang Bisa jajan lah Karena disitu Di basecamp itu ada warungnya juga Bisa jajan-jajan mie instan Atau apa Kalau lapar Kalau enggak ya sekalian Ngomong-ngomong Per orang Kena berapa Waktu itu ya Untuk 100 Berapa ya 100 sekian 120 Kalau enggak salah Untuk paket ekonomis Paket ekonomis Paket ekonomis Jadi ada harga-harganya Nanti mungkin bisa dicantumin Itu sudah termasukin ya Jadi Makan dan minum ya Makan Makan dan minum Sementara yang satunya Makan minum sama Fasilitas Tenda Tenda sleeping bag Kayak gitu Karena Entah kemana ini Sudah komplit Mininya ya Logistiknya ya Tenda segala macem Yaudah kita butuh Minumnya aja Boleh seperti itu ya Boleh Karena mereka memang Paketnya kan ada Yang ekonomi kan memang gitu Sekarang sudah sampai Post 8 ini ceritanya Persiapan untuk Muncak Pagi Jam berapa itu Kira-kira yang bagus Untuk sampai puncak itu Jadi Kalau lihat dari Di Di base camp Itu sudah kayak Dikasih gitu ya Poster Apa namanya Jarak tempuh Jarak tempuh Antar poster Masuk sampai ke Sampai ke puncak Nah hitungannya itu Kalau ke puncak itu 150 menit Dua kilo Tulisannya 150 menit itu Berarti hampir Dua jam lebih Dua setengah jam Dua setengah jam Segitu Nah berarti Yaudah Kalau kita pingin Matahari terbit itu Kita sudah di atas Jam tigaan Itu mundur Nah Yaitu Tapi biasanya kita juga Apa ya Enak kan Udah ready Kemudian capek Belum hilang Bangun itu Paling susah Tapi ada satu Yang tukang Obrak-obrak Memang Terus udah Obrak-obrak Tapi sambil Masakin air Obrak-obrak Sama ini Kamu ngapain Jauh-jauh kesini Gak ke puncak gitu ya Antara ngobrak Nyiapin minuman Sama ngata-ngatain Biar kita Panas kan Biar semangat Untuk ke puncak Jadi ya Jam tigaan Biasanya kita udah Siap-siap lah ya Siap-siap Minum Masih minum Anget-anget Logistik kan ditinggal Di situ ya Di pusat panas Ditinggal semua Kecuali Apa namanya Minuman sama Bekal snack Cemilan Sama kompor Yang pingin Kompor satu Atau dua Aja yang dibawa Untuk Masak-masak Di atas Masih dua Setengah jam loh Ini Dua setengah jam Dengan kondisi Cuaca yang dingin Kayaknya Dingin Pastinya dingin Dan masih gelap Aku itu paling susah Sebenarnya makan Eh makan Jalan waktu gelap Enggak Nyaman Gilkan matanya Kayak terbatas Kepaskan pemandangannya Tapi ya gimana lagi Kan bagusnya Emang agak-agak gelap Gitu nanti pas terangnya Udah nyampe Di puncak Jadi jam-jam Tigaan ini Sudah bersiap Berarti ya Bersiap Jam empatan lah ya Paling jam empatan Jalan gitu Jam Tapi itu Kayaknya waktu itu Enggak sampai Dua jam Dia udah nyampe Karena semangat ini Enggak terasa Kayaknya Enggak sampai Dua jam Satu jam setengah Mungkin udah Sampai kesana Tapi Sampai sana kan Yaitu Masih kaput putih Antara pos delapan Sampai puncak ini Gimana kondisi medannya Sangat biasanya Udah kayaknya Trek aja ini Yang ada Kalau yang Beratnya itu Malah di antara Pos Lima Enam ke tujuh Enam ke tujuh Ini medan yang lumayan berat Ada talinya Katanya gitu Sebelum naik nih Oh iya Ternyata bener Enam tujuh Lumayan berat Paling berat Di antara semuanya Ada talinya memang Ada Tujuh ke lapan lah Kok ternyata ya Masih berat Tapi memang masih berat Yang enam ke tujuh Itu apa Berupa tebing Miring sih Miring terus kayak Tanahnya itu Kayak licin gitu Jadi kayak tanah liat Di antara batu-batu Tanah liat Jadi emang buat pegangan Terus Tujuh ke lapan Itu udah sisa-sisa tenaga Kan bayangin Dari Siang lah ya Siang udah jalan Udah sisa-sisa tenaga Udah berharap Ayo nyampe-nyampe Kalau pos delapan cepetan nyampe Otomatis kayak yang udah Aduh kapan nyampe Itu kerasa sedikit Masih kerasa beratnya Sebenernya Meskipun enam ke tujuh berat Nah Delapan ke puncak Ini Kemiringannya lumayan Gak terlalu Gak terlalu yang Teksturnya beda-beda ya Kadang ada gunung yang semakin ke puncak Semakin sulit Kalau yang ini Miringnya miring alus lah ya Miring alus Cuman memang oksigenya udah kerasa Dipis Sudah mulai megap-megap gitu ya Tapi jadi akhirnya Tetap megap-megap Tetap butuh nafas gitu 45 derajat lah Kemiringan Enggak Enggak ya Enggak yang terlalu terjel-terjel banget Enggak Kemudian Nyampe puncak ini Masih nututin gak Untuk melihat Apa yang diharapkan tadi itu Matahari Matahari terbit Oh itu selalu Kita Mendapatkannya Di perjalanan Karena Pasti berangkatnya Molor Molor bangunnya Molor prepare-nya Akhirnya apa yang terjadi itu Iya Tetap Waktu kalau kita ngeliat Semburat ore Sudah mulai muncul Eh foto-foto Lihat-lihat Apa namanya Lihat matahari dari samping Foto tetap lah foto Dari samping Cuman Pas sampai atas Matahari Enggak kelihatan Yaitu kelihatannya Tembok putih Yaudah ditungguin dulu Sambil masak-masak Ngoceh-ngoceh Dah 12 orang ini Ke puncak semua ya Ke puncak semua Artinya berarti Teman-teman ini Masih-masih Semangat dan masih Sehat gitu ya Semangat Ada satu Senior Aduh Bilangnya senior nih Ini Ini teman yang Jadi kan tadi Saya bilang Base campnya di Cirebon Tapi sebenarnya beberapa teman Ini asalnya Surabaya Jadi dulu kenalnya dari Surabaya Terus mereka pindah kerja Ada salah satu teman yang Emang sering naik gunung Cuman karena aktivitas kerja ya Terus Pas hari-hadi sana Agak gak enak badan Sampai di puncak Berhasil dong Sampai puncak Tapi sampai di puncak Sempat Dipijit-pijit Dikit lah Masuk angin kan Karena kecapean Gitu Cuman Bertahan sih dia Sampai 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 bawah Juga aman-aman aja Masih-masih Masih bisa mengimbangi tubuhnya lah Meskipun gak Gak fit-fit banget Untungnya ya Untungnya lagi ya Ini Gak-gak melihat Apa tembok putih Di puncak ya Jadi Terhibur Agak terobati Dengan capek-capek ini ya Kemudian Setelah di puncak Itu berapa lama Atau sempat Ganti juga baju Untuk ritual foto Waduh ketahuan nih Udah terkenal kayaknya Suka ganti baju Jadi Puncaknya Puncaknya kecil Tadi kan saya bilang Puncaknya kecil Sehingga kita nunggu tembok putih Itu agak posisi Ke bawah dikit Dan Turun lagi ya Turun lagi dikit lah Gitu Dan disana itu Anginnya Masa Surabaya Gebes banget ya Jadi anginnya kenceng Anginnya kenceng Dingin Buanget Jadi Rencana ganti Kostum Cantik-cantikan Itu cuman Bawahnya aja Akhirnya Jadi Atasnya kan Waktu Naik ke atas tuh Pake jagat putih Bawahnya celana Celana trekking Gitu lah ya Terus celana trekkingnya Dicincin dikit Dikasih Dilepet Dilapisin Dengan kain batik merah Udah Kayak gitu aja Ritualnya Pengen ganti Full Kayaknya gak sanggup Udah sempit Dingin Dan aduh Gak sanggup deh Cukup itu puas Terus Waktu di Sempat foto-foto lagi Justru waktu di Pos lapannya Sama teman-teman Pakai batik Gitu Tapi yang di puncaknya Yaudah Sekedar Lepetin aja Yang teman-teman Juga sempat Kalau yang di puncak Gak ada Yang di puncak Yang lainnya Sibuk Masak-memasak Satunya Sibuk Ganti baju Satunya Minta tolong Teman-teman Potohin dong Sebentar Memang apa ya Memang ada Semacam Kaya Ritual ya Ketika Sampai puncak Harus foto yang Yang bagus Gitu ya Pimpin Kayak Di satu sisi Kayak menunjukkan Keindahan Indonesia Di sisi lain Kayak Pingin Buat Orang juga Mengingat budaya kita Salah satunya batik Jadi makanya Sering Yang kubawa Dan kupamerkan Di puncak Itu batik Itu boleh tahu gak Itu waktu di puncak Masa-masa apa Itu Masa-masa Masa air Iya Masa air Mie instan Biasanya ya Nah Kita itu Istilahnya Dalam tanda kutip Mengharamkan Mie instan Maksudnya Kita udah meninggalkan Kita udah meninggalkan Mie instan Itu lama banget Karena kita Ya udah Kita bisa Masak-masak yang lain Eh tapi Ternyata Hari itu Ada yang bawa Dibawa ke puncak Terus yaudah Akhirnya Kok ada yang bawa Ya udah kita masak Yuk Ini jarang-jarang Kita bikin Mie instan Salah satunya Mie instan itu Terus Bawa Puding juga Bawa Apalagi ya Bawa Buah-buahnya Ketinggalan Kita Entah kemana Itu selalu Bawa semangka Di puncak Tapi kali itu Ketinggalan Jadi belahnya Di pos 8 Biasanya bawa Cemilan-cemilan Kayak gitu Dimakan bareng Di puncak Minuman hangat Selain-selain Mie instan Apa biasanya Yang jadi Roti Roti Puding-puding Tapi puding yang padat Ya puding coklat Biasanya dibikin malam Terus Dinepin kan Udah dingin kan Beku sendiri Besok paginya Dibawa ke puncak Bikin-bikin Rendang gitu Gak sempat ya Rendang Waduh Kalau rendang itu Pernah kayaknya Di gunung lain Tapi dibawain Dari-dari Besok Tinggal makan aja Kira-kira Masak di atas Masak rendang Kalau masak di atas Bukan rendang Kayaknya Apa ya Soto gitu ya Sop Sop Apa Ayam platen gitu ya Anu Ote-ote Tadar jagung Bikin loh Di atas Itu ada Ada kebiasaan juga ya Teman-teman Pendaki itu Biasanya juga Membawa pulang Sampah-sampahnya Ini juga ya Entah kemana ini Gimana ini Kalau entah kemana Wajib sih Jadi Selain Apa ya Selain kita Berhura-hura Ria Di jalan Berhura-hura Bersenang-senang Ayo naik gunung Tapi di balik itu Kita juga Terutama untuk yang Baru-baru ya Maksudnya mengingatkan Ya apapun itu Yang kita Kita hasilkan Kita bawa pulang kembali Seperti itu Meskipun sekarang Sudah mulai banyak gunung Yang menerapkan Apa namanya Mengecek bawaan Pas berangkat Sama pas pulang Bawaan kita dicek Nol sampah lah pokoknya Kayak gitu Nah tapi Di luar harga tersebut Kita juga Membiasakan Teman kita Satu tim ini Disiplin Bahkan kalau bisa Bukan sampah kita pun Kalau misalnya kita masih Punya tenaga Untuk ngangkut Ya diangkut aja Sekalian Yang ditemuin di jalan Sip ini Kemudian ya Selain matahari terbit Masa di puncaknya Masa matahari terbit Apa enggak ada Pemandangan lain Apa harus Kawah Kawah Dan itu yang menghubungkan Jalur-jalur lain Tadi kan Di awal Ada beberapa jalur Nah jadi Kalau jalan sedikit Muter ke kanan Dikit gini Oh itu yang jalur ini Yang jalur ini Kayak gitu Ketemunya di Ujungnya Kawah ini Dan kawahnya cakep banget Ntar Lihat deh Mungkin di video Ada di fotonya Setiap jalur itu Memiliki pos masing-masing ya Jadi ada Ada tracknya sendiri Ada pos-posnya sendiri Puncaknya di titik mana Ada Oh ada Beda-beda juga Beda Jadi ketemunya Di ini Di ujungnya Tawahnya Ini lah Kayak 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 Mangkok Gitu lah Di atasnya Tapi mereka Dari berbagai jalur Wah ini menarik juga Ini kayaknya Trisakti Sadarehi Yang jalur yang baru Di resmikan ini Kemudian Untuk waktu pulang Ini membutuhkan Berapa lama Dari puncak Apa harus Istirahat Ngebut Biasanya sih Kalau kembali Dari puncak Kan pasti balik Ke pos 8 Tempat kita Bekas Bermalam Iyalah Kan harus bawa Logistiknya juga Bekalnya Itu nyantai dululah Belah semangka Makan Tapi gak bermalam ya Packing Tapi gak bermalam Gak boleh memang ya Boleh Kan ini Ada seminggu Ada waktu Tergantung kita Perencanaan kita Jadi memang di awal itu Perencanaan kita Berapa lama sih Mau naik Gitu kan Kalau memang Perencanaan kita Dua hari Tiga hari Dua malam Ya gak apa-apa Gitu kan Tapi kalau perencanaan kita Dua hari Satu malam Terus Hari ketiga Belum balik Itu kan yang memang Jadi masalah Karena kalau Perencanaan kita Waktu itu memang Cukup kok Dua hari Jadi habis turun Jam Sembilan Jam sepuluan Kita nyantai-nyantai Jam dua belas Kita coba turun Biasanya kan turun Ya sedikit Lebih cepat Jadi Diusahakan Sebelum maghrib Udah nyampe bawah Dan kita nyampe bawah Kisaran jam empatan Waktu Jam tiga Jam tiga jam empatan Cepat ya Turunnya udah Lebih lumayan Ada dari Teman-teman Ketemu dengan Pendaki lain Ketemu dengan Apa namanya Yang penjaga Yang di depan Di masuk Mereka Pernah enggak sih Kayak-kayak gitu Di cermai itu Cerita-cerita mistis Yang ada di sekitar situ Dari masyarakat Sekitar gitu Kalau yang orang Basecampnya sih Enggak Ini ya Enggak 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 cerita Terus kalau Saya pernah di gunung Yang lain lagi ya Gunung lain lagi Kan biasanya Kalau kita Ngobrol di basecampnya Agak laman itu Muncul Pasti Diceritain Kayak gitu-gitu Tapi kalau yang di cermai Kemarin Enggak Enggak sempat ada cerita-cerita Kayak gitu Termasuk kalau misalnya kita Papasan sama pendaki lain Kebanyakan Paling saling menyemangati Atau kalau enggak Udah deket kok Dikit lagi Kayak gitu Sebatas sapa-sapaan Seperti itu Atau Kayak misalnya mereka lagi bikin apa Atau kita bikin apa Saling nawarin Tapi enggak pernah kayak yang Saling menakut Menakuti dengan hal-hal yang cerm Enggak Ada perguruan Nenek lampir Apa Kan disananya Cermai ya itu Cermai ya Enggak ada ya Enggak ada Pada takut semua Kayaknya ya Tapi kalau Ini ada enggak Masian Berkeliaran Apa Hewan-hewan Atau satwa-satwa Disana Hewan Hewan liar gitu Enggak ada sih Enggak ada Biasanya kalau hewan Kalau yang dihutal itu Yang paling serem buat pendaki Sebenarnya adalah Babi hutan Kan Karena dia bisa Anjing-anjing Biasanya anjing liar gitu Karena kalau celeng itu Kadang rusak tenda Kalau udah nyeruduk kan Rusak tenda itu yang bahaya Nah ini Kemarin aman-aman aja sih Enggak ada Enggak ada ketemu Hewan yang aneh-aneh Ketemu Teman-teman pendaki Aja gitu aja Dan memang Jalur di Cermai ini Termasuk jalur padat ya Untuk pendakiannya Maksudnya Padat itu artinya Enggak pernah sepi Dengan pendakian ya Nah Itu meskipun Apa ya Meskipun dibilang tadi kan Susah Jalur yang susah Tapi jadi idaman Jadi kayak Kayak semua orang yang Ya yang paling deket aja lah Orang Jawa Barat Akan memimpikan Ketika dia adalah pendaki Dia pasti memimpikan Aku suatu hari harus ke Cermai Kayak gitu loh Makanya Emang jalurnya lumayan ini Lumayan padat Orang kepingin gitu Kesana Dan bisa di Bisa dijalani dengan santai lah Ya kan ya Ini kemana lagi nih rencananya Vivi ini Ada rencana Ke gunung A Atau ke ini gitu Ada sih Kalau us-usnya ada sih Karena kan Ya Banyak yang belum dikunjungin Di Indonesia Jawa Timur Ada beberapa PR Jawa Timur juga Jawa Barat Ada Lautan Juga ada PR Ada deh pokoknya nanti Bisa siar kapan-kapan lagi Nah itulah Tribuner dan Pembaca Harian Surya Tribun Jati Banyak cerita dari Traveling Yang dilakukan Vivi Mederina Baik itu Mendaki gunung Maupun Menyelam Untuk berikutnya Nanti pasti ada Keseruan-keseruan Cerita yang Lebih menarik Terima kasih Sampai jumpa lagi Salam